nih ikan kembung kuah kuningnya ya Masya Allah mantap pokoknya ikan kembung kuah kuningnya coba saya makan dengan menggunakan nasi hangat ya nih Masya Allah tuh enak banget dikasih kuah kuningnya biar sedap seperti ini dan menggunakan nasi hangat apalagi kalau ada sambal nih makan bismillah kembung yang sudah dimarinasi dengan garam dan punya tubuh balik ya kita ngomongnya kemudian kita angkat ya kembungnya yang sudah digoreng seperti ini kita angkat nah nah seperti ini kita lakukan sayang sama untuk kita kembung air Tumis ya membungi ya Tumis sampai dengan matang dan marum ya masukkan satu daun putre tiga dan salam dia masukkan 12 air ya nah ini dua gelas air nah ini biarkan dulu kuahnya mendidih ya tambahkan satu sendok teh penyedap satu sendok makan gula pasir kemudian kita aduk hingga tempur rata ya setelah airnya mendidih seperti ini kita masukkan tiga sendok makan air asam jawa ya aduk-aduk Hai bukan satu tomat Hai cabai merah dan cabai rawit ya masing-masing tiga tiga atau kita aduk-aduk lagi dan ini bumbunya sudah enak banget ya wanya sudah enak kemudian kita masukkan ikan kembung nah ini kita mau bikin yang namanya kembung kuah kuning ini sudah kita goreng dulu ya kuningnya sedang kita masak ini kita biarkan kembungnya sampai airnya ini sedikit surut ya mau surut semuanya boleh mau sedikit surut aja nggak apa-apa ya kita goreng dulu ya ikan kembung kuah kuningnya oke ini kembung kuah kuningnya sudah jadi ya rasanya udah enak banget ini ini udah bersat bumbunya ikan kembungnya juga enak ya ini udah cukup ya segini ya kuahnya biarin enak nanti kita makan ada kuahnya ini kita matikan ikan kembung kuah kuning kembung kuah kuningnya udah jadi ya ini enak banget pokoknya lebih sedap dikasih kucuran tomat-tomatnya ini mantap banget ini dia resep ikan kembung kuah kuning yang enak sekali yuk silahkan ya dicoba ya resepnya ya ini mantap sekali selamat menikmati